Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengupdate Microsoft Office 2013 ke versi terbaru. Pertama, kalian pergi ke File, Account. Di sini, kalian harus mengetahui Office yang kalian gunakan versi 32 atau 64 bit. Kalian bisa melihatnya di bagian About Word. Di sini, saya menggunakan 64 bit. Sekarang, pada mesin pencari, kita ketikkan Microsoft Office 2013, Enter. Tambahkan Update Download Offline. Di sini terdapat SP1 dan Update biasa. Karena Office yang kita gunakan di sini tidak menggunakan Office Update. Jadi, kita harus mencoba satu per satu. Kita kembali. Kita akan mendownload versi yang ini. Ukurannya adalah 113 MB. Tinggal, kalian pilih Save dan tunggu sampai proses download tersebut. Karena saya sudah ada aplikasinya. Di sini, saya akan langsung menjalankannya. Pilih IASEP. Pilih IASEP. Sekarang, di sini, terdapat pemberitahuan versi yang diharapkan dari produk tidak ditemukan pada komputer. Kita pilih OK. Berarti, ini tidak bisa digunakan. Sekarang, kita akan menggunakan yang SP1. Di sini, pada bagian bawah, kita pilih yang Microsoft Office 2013 SP1 versi 64 bit. Ukurannya adalah 774 MB. Sangatlah besar. Kita download. Tentu saja, jika kalian memiliki aplikasi Office yang lain, kalian bisa mendownloadnya di sini. Sudah selesai. Sekarang. Kita akan menginstall update Microsoft Office SP1. Kembali IASEP dan continue. Sekarang, di sini, Microsoft Office 2013 yang saya gunakan adalah versi 15.0.4420.1017. Sudah selesai. Sekarang, kita harus melakukan restart komputer. Kita restart. Sekarang, kita buka Microsoft Office 2013. Sekarang, kita buka Microsoft Office 2013. versi versi 15.0.4420.1017 menjadi 15.0.4569.15.04. Kita akan mencoba mengupdate ke versi 15.0.51. versi 15.0.1137.1000. Apakah bisa? Ayo set. Continue. Sudah selesai. Versi. Versi masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi, selain cara sebelumnya. Jika Office kalian tidak memiliki tombol Update Office. Kalian bisa pergi ke mesin pencari. kalian ketikkan Microsoft Update Katalog kalian pergi ke websitenya pada pencarian kalian ketikkan Office 2013 disini kalian akan menemukan banyak update untuk Office 2013 sekarang disini Security Update versi terbaru adalah bulan Mei tanggal 9, 2023 dengan kode update di depannya adalah 50 kita coba download security update yang terbaru jangan lupa samakan bitnya sudah selesai kita install kita lakukan ekstrak word folder ekstrak kita jalankan open di yes jangan lupa kalian close apakah sudah selesai kita kembali jalankan word sekarang versi Microsoft Word menjadi 15.0.5553.1000 tentu saja untuk update yang lainnya kalian bisa mendownload dan menginstalnya sendiri kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih